Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita belajar kalkulus kembali kali ini kita akan mempelajari atau belajar tentang McLaurin and Taylor polynomials berikut materinya mula-mula kita akan mempelajari McLaurin polynomials ini kita ingat kembali deret berpangkat PX ini sama dengan a0 plus a1x plus a2x2 dan seterusnya sampai dengan anx tangkat n ya ini adalah eh polinomial dengan derajat n ya pada variabel X dan koefisien a0 sampai n yang polinomial ini ini akan bisa kita gunakan untuk menentukan atau mendekati nilai suatu fungsi ya nilai suatu fungsi untuk nanti kita akan menggunakan X nya sama dengan nol ya pertama kali yang akan kita lakukan adalah menurunkan fungsi tersebut ya membuat turunan dari fungsi tersebut kita perhatikan yang berikut tadi kan PX sama dengan a0 plus a1x dan seterusnya A2x2 A3x3 sampai anx tangkat n nah kita misalkan punya FX sama dengan a0 plus a1x dan seterusnya tadi untuk X sama dengan nol untuk X sama dengan nol maka F0 akan sama dengan a0 ya jadi kalau masing-masing X ini kita ganti dengan nol maka ini nilainya nol sehingga F0 akan sama dengan a0 ya ini kita catat F0 sama dengan a0 Fx tersebut kita turunkan satu kali akan menjadi F aksen X ini kalau diturunkan sama dengan nol hilang ya kemudian A1x diturunkan menjadi A1 saja kalau diturunkan kalau diturunkan tersebut kemudian 2A2x pangkatnya jadi pangkat 1 karena diturunkan 1 kali 3A3x2 4A4x pangkat 3 dan seterusnya sampai n kali jadi anxnya pangkatnya pangkatnya n-1 karena diturunkan 1 kali jadi pangkatnya berkurang 1 kembali kita masukkan nilai X sama dengan nol maka yang disini akan sama dengan nol sehingga F aksen 0 sama dengan a1 saya catat disini F aksen 0 sama dengan a1 ini dengan memasukkan nilai X sama dengan nol berikutnya kita turunkan lagi yang kedua kalinya nanti F double aksen ini F double aksen X sama dengan kemudian ini A1nya hilang karena diturunkan kemudian yang suku berikutnya menjadi 2x2 A2 saja ya 2A2 ini 2A2 yang berikutnya ini menjadi tiga kali dua ya karena disini pangkatnya dua diturunkan menjadi 3x2 ini sehingga saya tulis seperti ini karena akan menjadi bentuk faktorial 3x2 A3xnya pangkat 1 kemudian yang berikutnya 4x3 ya 4x3 A4xnya pangkat 2 dan seterusnya n kali n-1 ini n-1 kita dapatkan dari pangkat sebelumnya pangkat sebelumnya diturunkan n kali n-1 AN Xnya pangkat n-2 berkurang 1 lagi ya seperti sebelumnya Xnya kita masukkan sama dengan 0 maka dia akan menjadi F double aksen 0 sama dengan 2A2 saya catat disini F double aksen 0 sama dengan 2A2 kalau 2nya kita pindahkan ke sebelah kiri maka ini akan bisa jadi setengah F double aksen 0 ini sama dengan A2 atau dengan kata lain A2 sama dengan F double aksen 0 per 2 ya per 2 2 ini nanti sama dengan 2 faktorial kita lanjut contoh yang turunan yang ketiga F triple aksen X ini 2A2 nya hilang ya tadi ya karena diturunkan ini akan menjadi 3x2 A3 A3 X pangkat 1 ini berasal dari sebelumnya yang disini 2nya turun menjadi 4x3 x2 A4 ini harusnya A4 X pangkat 1 dan seterusnya sampai n kali n-1 kali n-2 AN X pangkat n-3 bisa kita lihat disini nanti akan menjadi 4 faktorial nantinya dan ini sudah menjadi 3 faktorial 3x2 x1 kali nantinya tidak tertulis kemudian seperti sebelumnya X nya kita ganti dengan 0 maka yang disini akan sama dengan 0 artinya F triple aksen 0 akan sama dengan 3x2 x A3 atau 3 faktorial x A3 saya catat disini saya catat disini F triple aksen 0 sama dengan 3x2 x A3 atau 3 faktorial x A3 dengan kata lain A3 nya sama dengan F triple aksen 0 per 3 faktorial ya ini sepertiga kali setengah ya atau 3 faktorial kemudian untuk PN X sama dengan A0 plus A1 X pangkat 1 A2 X pangkat 2 ini pangkat 2 ini pangkat 2 plus A3 X pangkat 3 dan seterusnya sampai AN X pangkat N seperti fungsi yang di atas maka kalau kita ganti A0 nya menjadi F0 kemudian A1 nya dirubah menjadi F aksen 0 kemudian A2 nya kita rubah menjadi F double aksen turunan kedua ya F double aksen 0 per 2 faktorial nantinya A3 ini kita rubah juga menjadi F triple aksen 0 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya sehingga persamaannya akan menjadi PN ini sampai derajat N X ini sama dengan F0 plus F aksen 0 per 1 faktorial X pangkat 1 plus F double aksen 0 per 2 faktorial X pangkat 2 nantinya plus F double aksen 0 per 3 faktorial X pangkat 3 dan seterusnya sampai FN 0 ya ini turunan ke N dari X sama dengan 0 dengan X sama dengan 0 per N faktorial kali X pangkat N ini nanti akan mendekati nilai Fx ya mendekati nilai Fx kita lihat contohnya kaya daerah tersebut persamaan tersebut nanti akan menjadi Mclorin ya polinomial Mclorin kita lihat contohnya misalkan ekspansikan Fx sama dengan 1 plus X pangkat 3 sebagai Mclorin polinomial di sini kita lihat pangkat 3 ya pangkat 3 nanti kira-kira akan diturunkan sampai 3 kali saja karena dia pangkat 3 yang pertama kita cari F0 nya F0 nya X nya kita ganti dengan 0 maka akan sama dengan 1 kemudian kalau kita turunkan 1 kali efek ini kita turunkan 1 kali jadi dia akan menjadi Fx sama dengan 3 kali 1 plus X pangkat 2 kita masukkan X nya sama dengan 0 menjadi Fx 0 sama dengan 3 turunkan lagi ini menjadi 6 ya kalau turunkan menjadi 6 kali 1 plus X sehingga kalau kita masukkan X nya sama dengan 0 F double aksen 0 sama dengan 6 kemudian F triple aksen X sama dengan 6 karena sudah X nya sudah pangkat 1 turunkan lagi jadi X nya hilang ini jadi 6 saja karena ini fungsi konstan maka F triple aksen 0 sama dengan 6 untuk turunan keempat nya dan seterusnya dia akan selalu bernilai 0 karena ini ini sudah tidak ada variable X nya turunan berikutnya 0 kita abaikan saja maka Meclorin polinomial nya dari Px tadi akan sama dengan 1 ini F0 nya 1 ditambah 3 X 3 nya dari sini kemudian ini sebenarnya dibagi dengan 1 faktorial kalau yang sana dibagi dengan 0 faktorial X nya pangkat 0 gitu ya kemudian 6 kali X pangkat 2 bagi 2 faktorial berikutnya 6 kali maaf 6 kali X pangkat 3 bagi 3 faktorial ini akan mendekati 1 plus 3 X plus 3 X plus 3 X kuadrat plus X pangkat 3 ini kalau disederhanakan kan ini jadi 3 X kuadrat ya ini bagi 2 faktorial kemudian yang sana disederhanakan jadi X pangkat 3 nah ini kalau kasus yang seperti ini masih kita lihat ini adalah terma binomial ya binomial berikutnya kita akan mencari nilai pendekatan untuk E ya untuk E disini diminta approximate e by 4 degree meclorin polinomial jadi kita akan mendekati nilai E dengan polinomial meclorin 4 derajat atau nanti sampai pangkat 4 ya kita ambil dulu misalkan kita punya F X itu sama dengan E pangkat X kemudian nanti kalau sudah ketemu pendekatan untuk E pangkat X kita akan mencari nilai dari F1 nilai dari F1 yaitu E pangkat 1 sama dengan E jadi untuk mencari nilai E kita ambil nilai E pangkat 1 gitu ya nah semua turunan dari E pangkat X ini kita tahu bahwa dia turunannya selalu sama ya yaitu E pangkat X juga jadi nanti diturunkan sampai berapapun nilainya tetap E pangkat X oleh karena itu nanti kalau X nya digantikan dengan 0 X nya digantikan dengan 0 maka F aksen 0 turunan pertama dengan X nya digantikan dengan 0 itu sama dengan F double aksen 0 sama dengan F triple aksen 0 sampai turunan ke 4 untuk X sama dengan 0 ini sama saja dengan E pangkat 0 E pangkat X kalau X nya 0 E pangkat 0 yaitu sama dengan 1 kalau mau diruntut seperti cara sebelumnya nanti pertama kita ambil F0 F0 nya sama dengan E pangkat 0 ini yaitu sama dengan 1 diturunkan 1 kali tetap E pangkat X maka F aksen 0 nya juga sama dengan 0 turunkan lagi eh sama dengan 1 maaf turunkan lagi juga E pangkat X turunkan lagi E pangkat X sehingga berapa kali pun kita melakukan penurunannya itu akan tetap sama dengan E pangkat X X kemudian kalau X nya digantikan 0 ya hasilnya semuanya sama yaitu 1 sehingga untuk polinomial darat Mcl Mcl tadi sampai 4 apa sampai 4 derajat ini akan sama dengan 1 plus 1 X ya cukup ditulis X saja per 1 faktorial ini sebenarnya berikutnya 1 1 nya gak usah ditulis karena tadi F double aksen 0 nya 1 X kuadrat per 2 faktorial kemudian 1 ini F triple aksen 0 sebenarnya 1 kali X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya F pangkat F turun ke 4 ya F 4 0 turun ke 4 untuk X sama dengan 0 yaitu 1 dikalikan X pangkat 4 per 4 faktorial artinya apa nanti kalau 1 ditambah X tambah X kuadrat per 2 tambah X pangkat 3 per 6 tambah X pangkat 4 per 24 ini akan mendekati dengan nilai E pangkat X nah kemudian tadi kita menjanjikan ambil untuk nilai X sama dengan 1 ya jadi P4 polen nama 4 derajat untuk X sama dengan 1 ini sama dengan tinggal ini kita rubah X nya kita ganti dengan 1 nanti hasilnya sekitar 2 koma 708 33 ini mendekati nilai E tapi pendekatan ini kita ambil sampai X nya X pangkat 4 saja atau kalau pakai kalkulator nanti sebenarnya sama dengan 2 koma 718 dan seterusnya oke ini polinomial mclorin kemudian polinomial taylor nanti px nya ini merupakan bentuk umum atau generalisasi dari mclorin polinomial tadi ya apa penjabaran bentuk umum bentuk umum dari polinomial mclorin nantinya kita akan menggunakan X sama dengan A tapi A nya tidak sama dengan 0 kalau A nya sama dengan 0 mclorin dia akan berbentuk pnx ini sama dengan A 0 plus A 1 kali X min A plus A 2 kali X min A pangkat 2 dan seterusnya sampai AN dikalikan X min A X pangkat N ini mendekati nilai Fx ya dengan cara yang sama dengan cara yang sama maka kita akan mendapatkan Taylor polinomial ini sama dengan F A kalau tadinya F 0 ditambah F aksen A kali X min A tadinya kalau yang untuk A nya sama dengan 0 ini F 0 X saja berikutnya adalah F double aksen A per 2 faktorial kali X min A pangkat 2 jadi kalau ini diambil A nya sama dengan 0 ini akan menjadi mclorin ya jadi Taylor ini merupakan bentuk umum dari mclorin dan seterusnya sampai turunan ke N sampai ke N untuk A kemudian dibagi N faktorial dikali X min A pangkat N ya ini adalah Taylor polinomials ini merupakan pendekatan untuk X nya sama dengan A ya nanti kita menggunakan X sama dengan A contohnya seperti ini develop the third degree Taylor polynomial for X power to 5 over 2 jadi X pangkat 5 per 2 ini didekati dengan pada X sama dengan 1 yang pertama kita turunkan kita turunkan pertama kali F X nya menjadi ini 5 per 2 nya turun pangkatnya kurangi 1 menjadi X pangkat 3 per 2 kemudian turunan keduanya menjadi 15 per 4 X pangkat setengah dan turunan ketiganya 15 per 8 karena ini dikalikan setengah ya X pangkatnya min setengah berikutnya kita kita akan mengevaluasi fungsi itu dalam turunan yang tadi untuk X sama dengan 1 yang pertama F X dulu selain turunannya juga F X untuk X sama dengan 1 maka F X nya tadi F X nya adalah nah ini ini berarti 1 pangkat 5 per 2 ya 1 pangkat 5 per 2 tetap sama dengan 1 kemudian F aksen X nya F aksen X nya mana ini sama dengan 5 per 2 karena F aksen X dari 1 ya sama dengan 5 per 2 ini X nya pangkat apa 1 pangkatkan 3 per 2 ini tetap 1 berikutnya F double aksen dari 1 ini 5 per 4 kemudian F triple aksen dari 1 sama dengan 15 per 8 oke kemudian masih kita ingat bahwa X nya sama dengan 1 maka polynomial apa derajat 3 nya ini sama dengan 1 dari sini plus F aksen 1 yaitu 5 per 2 kali X min 1 berikutnya 15 per 4 dari sini kali X min 1 pangkat 2 per 2 faktorial nah jadi X tadinya kalau McLaurin itu X saja pangkat 2 kalau Taylor ini X kurangi 1 karena tadi pada soal dikatakan X nya sama dengan 1 berikutnya 15 per 8 X min 1 nya pangkat 3 kemudian nanti dibagi 3 faktorial oke ini contoh ya contoh nanti mendekatinya pakai Taylor contoh yang lebih apa lebih bisa dibahami mungkin ini kita diminta untuk mengaproksimasikan atau mencari nilai yang mendekati dengan akar pangkat 4 dari 17 kita pertama kali mendefinisikan F X sama dengan X pangkat 1 per 4 ya ini kan sebenarnya 17 pangkat 1 per 4 nah 17 pangkat 1 per 4 ini kalau kita gunakan F X sama dengan X pangkat 1 per 4 nanti X nya kita ganti dengan 17 kan berarti sama dengan 17 17 pangkat 1 per 4 nah jadi kita pakai X nya sama dengan X pangkat 1 per 4 berikutnya nah ini karena akar pangkat 4 dari 16 ini 2 maka kita mengestimasikan nya ini yang lebih dekat ya yang dekat dengan 17 itu kan 16 yang mudah dipangkatkan 1 per 4 kita mendekatinya dari X sama dengan 16 oke X sama dengan 16 kita turunkan ini turunkan 1 kali diturunkan 1 kali menjadi 1 per 4 X pangkat min 3 per 4 kemudian X nya kita ubah jadi 16 nanti hasilnya 1 per 32 diturunkan lagi kedua kalinya ini menjadi min 3 per 16 kali X pangkat min 7 per 4 X nya kita ganti 16 kita ganti 16 menjadi nanti hasilnya min 3 per 2048 18 sehingga eh kailor polinomialnya dari F X sama dengan akar pangkat 4 dari 17 pada saat X nya mendekat apa X nya sama dengan 6 16 ini akan menjadi 2 2 dari mana ini kan X nya 16 kita ganti X 16 pangkat seperempat ini sama dengan 2 oke 2 kemudian ditambah dengan F aksen X untuk X sama dengan 16 f aksen 16 yaitu 1 per 32 dikalikan X min 16 pangkatnya 1 kemudian koefisiennya tadi f double x f double aksen dari X untuk X nya 16 sama dengan sekian ini ini jadi koefisiennya min 3 per 2048 x min 16 pangkatnya 2 per 2 faktorial nah kalau kita mendekat kan atau mencari nilai untuk F 17 untuk F 17 maka kita ganti X yang sebelumnya ini menjadi 17 jadi X yang ini ganti 17 kalau X min 16 maka akan menjadi 1 nilainya jadi ini akan lebih mudah jadi P17 sama dengan 2 tambah 1 per 32 ini kali 1 kurangi 3 per 2048 ini 1 ya per 2 2 nya dari 2 faktorial hasilnya sekitar 2,031 0,31 jadi nilai dari akar pangkat 4 dari 17 ini mendekati 2,031 ini kalau nanti kita menggunakan sampai turunan ketiga kali turunan diturunkan lagi sampai derajat 3 nanti nilainya akan lebih dekat lagi kalau turunan sampai 4 kali nanti nilainya juga akan lebih dekat lagi daripada sebelumnya oke itu adalah materi tentang McLaurin and Polinomial and Taylor Polinomial silahkan dibelajari lagi terutama bentuk umumnya tadi kesimpulannya adalah bentuk dari Taylor Polinomial ini merupakan bentuk umum dari McLaurin jadi McLaurin ini bentuk khusus dari Taylor yaitu apa yaitu untuk A nya sama dengan 0 ini kalau A nya di sama dengan 0 maka akan menjadi McLaurin terima kasih selamat belajar Assalamualaikum warahmatullah terima kasih terima kasih